Intro Ya umir saya terima kasih anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh Saudara stok darah di unit transfusi darah UTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah Birin menipis Petugas menggelar donor darah di halaman rumah sakit Dr. Fauziah Birin Kegiatan donor darah tersebut terbuka untuk umum Kegiatan donor darah tersebut selain turut diikuti oleh para tenaga medis di Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Juga turut oleh keluarga, pasien, dan masyarakat Menurut Husni Kepala UTD Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Birin Kegiatan donor darah tersebut sengaja digelar di rumah sakit setempat Selain untuk memenuhi beberapa golongan darah yang sudah menipis Juga kegiatan tersebut bertempatan pada hari donor darah sedunia tahun 2023 Menurut Husni, selama ini kebutuhan darah semakin banyak Bahkan kegiatan donor darah hampir setiap hari digelar Namun masih juga kekurangan Hari ini kita melakukan donor darah dalam langkah mempernyati hari donor darah sedunia Walaupun yang menjadi sasaran kita berharap ini adalah karyawan di Rumah Sakit RCD Koziah dan masyarakat di sekitarnya Di donor darah sedunia ini kita hanya melaksanakan di Rumah Sakit Dalam beberapa hari Kemudian kita akan melaksanakan dengan beberapa kegiatan donor darah umum Terutama di kores di hari Jumaat Kemudian juga ada di laksan di beberapa tempat lainnya Dalam bulan ini kemarin ada sekitar 20 kegiatan donor darah yang akan kita melaksanakan Husni berharap dengan adanya kegiatan donor darah Yang hampir saban hari melakukan tersebut Dapat mencukupi kekurangan stok darah di UTD Rumah Sakit Umum Dr. Koziah Birin Ia juga mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darahnya Selain baik untuk kesehatan donor darah juga Bisa membantu warga lainnya yang tengah membutuhkan darah di rumah sakit Baik rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta Dari Birin, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!